Di mana seseorang hamba Allah yang duduk di makam baka itu adalah Orang tersebut tidak terdinding daripada Allah begitu melihat Tidak terdinding daripada khalik begitu melihat makhluk Dan tidak terdinding kepada makhluk begitu melihat khalik Nah ini makam yang paling tinggi Kalau dia melihat makhluk tidak terdinding khaliknya Penciptanya Kalau dia musyahadah kepada khalik Tuhannya Tidak terdinding melihat makhluk ciptaannya Nah ini makam puncak Hadrus Al-Akbar mengatakan Ujar beliau kalau kita hendak menduduki suatu makam yang paling tinggi Yang disebut dengan makam baka Itu memerlukan sepuluh makam yang mesti dilalui Termasuk diantara sepuluh yang dilalui itu adalah Ar-Raja Mengharap Jadi kita tidak bisa duduk di suatu makam yang disebut dengan makam baka Kecuali melalui yang sepuluh ini Makam baka itu makam puncak seorang hamba Allah Dimana seseorang hamba Allah Yang duduk di makam baka itu adalah Orang tersebut tidak terdinding daripada Allah Begitu melihat Tidak terdinding daripada khalik Begitu melihat makhluk Dan tidak terdinding kepada makhluk Begitu melihat khalik Nah ini makam yang paling tinggi Kalau dia melihat makhluk Tidak terdinding khaliknya Penciptanya Kalau dia musyahadah kepada khalik Tuhannya Tidak terdinding melihat makhluk ciptaannya Nah ini makam puncak Yang hanya bisa didapat Kalau kita melalui sepuluh makam ini Termasuk makam Raja Mengharap ini yang mesti dilalui Kalau makam panah Itu cukup sembilan Sembilan makam dilalui Kali usaha sepuluh Cukup sembilan makam Karena fanah itu adalah Orang yang musyahadah kepada Allah Orang yang menyaksikan Allah Tapi tidak melihat lagi makhluk Nah ini makam panah Di bawah daripada makam bakah Nah untuk mendapatkan makam panah ini Mesti sembilan Yang dilalui Kali usaha sepuluh Nah dalam sembilan itu pun Termasuk juga Raja Mengharap ini Para muhibbin rahimakumullah Makam yang sepuluh itu Jara Habib Amdullal Idris Al-Abbar Pertama makam tubat Yang kedua makam warah Yang ketiga makam zuhud Yang keempat makam sabar Yang kelima makam fakir Yang keenam makam syukur Yang ketujuh makam haw Yang kedelapan makam raja Makam raja Yang kesembilan makam tawakal Yang kesepuluh makam rida Jadi raja ini termasuk Yang nomor delapan Yang mesti dilalui Oleh setiap orang Yang ingin mencapai Kedudukan tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Raja itu Mengharap itu Mendorong Atas bersungguh-sungguh Pada beramal Nah gunanya raja ini Gunanya raja ini adalah Gunanya mengharap ini adalah Untuk membangkitkan kita Memperbanyak amal ibadah Kepada Allah Para ulama menyebutkan Raja ini Mengharap ini Seperti sayap burung Seperti sayap Nah sayap burung itu Kalau dia tidak berkepak Kadang bergarak Burung itu halarnya Tidak ada bergarak Turunnya Bujur ya bahalar Cuma tidak bergarak Turun Nah kalau hendak naik Burung itu Mesti Menggerakkan sayapnya Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya